Bapak Dr. Anies Rasip Taswedan Yang pada malam hari ini telah menyempatkan diri hadir bersama kita Dalam acara pernikahan putri kami tercinta Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh Ini akan lebih mempererak ukuwah islami yang diantara kita semua Dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah Nah disini saya tidak ingin berpanjang lebar Saya ingin mengajak saya hanya ingin mengajak semua Yuk kita baca surat berfatiha Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Bapak Gubernur BKI Jakarta Bapak Dr. Anies Rasip Taswedan Sebagaimana yang beliau harapkan tadi Bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di barakatil fatihah Agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat Dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menyebab dan menghancurkannya Dan kita mohon kepada Allah bi kuatil fatihah Mu'jizatil fatihah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita Untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemimpin yang jujur dan amanah Pemimpin yang adil Pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi Pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar Yang salah itu salah Pemimpin yang bersih dari korupsi Dari kolusi Dari nepotisme Pemimpin kita mohon kepada Allah Yaitu pemimpin yang takut kepada Allah Dan ta'at kepada Rasulnya Pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya Pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya Pemimpin yang jauh dari gusta dan ingkar janji Pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan Dan sikap diskriminatif Pemimpin yang bauh dari sikap penjoliman terhadap rakyatnya sendiri